Terima kasih ke Mas Nur, selaku dulu ya guru lah, walaupun dia juga pungsi. Alhamdulillah dalam berapa ini ya, 2-3 tahun terakhir kandang uang memang punya beberapa mitra-mitra di wilayah Onosobo jadi... Salam peternak kambing Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore di Cahaya Sehat Rafang. Sore ini kita berkumpul bareng antara peternak muda Indonesia. Tujuan kami berkumpul untuk membangun selatu rahmi yang keras dan menjalin hubungan antara peternak Indonesia, seluruh Indonesia. Untuk saat ini saya bersama Mas Sohib dari Magelang, Manaf dari Pemalang, Kandang Oeng dari Madiun. Kita bisa lanjut dan bisa ngobrol-ngobrol bareng bersama teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sohib dari Warung Medus Magelangan. Alhamdulillah sore ini bisa kumpul bareng dengan pemuda pejuang peternak Indonesia di Mboja, di tempatnya Mas Nur Biansak. Tujuan kami silaturahmi untuk memajukan dunia peternakan kambing domba di wilayah Jateng khususnya. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senobayu dari Pemalang. Sore ini berkesempatan hadir untuk silaturahmi di peternakan Cahaya Sejahtera Farm, tempatnya di Mboja. Saya peternak dari Pemalang. Fokus bisnisnya di peterning atau pengembungan domba dan juga agikasi absaji. Kita juga mengolah kompos atau produk sampingan dari peternakan itu sendiri. Kita hadir di sini untuk sekedar diskusi sebenarnya terkait dengan perkembangan peternakan itu gimana sebenarnya sejauh ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoyri dari Kandang Uang, Kota Madiun. Ini suatu kebanggaannya wabiasa dapat undangan dari teman-teman dari Mas Nur, dari Mas Hino, Mas Sokut di Jawa Tengah. Ya, untuk bisa aku buat diskusi bareng tentang perkembangan dunia perwetusan. Perwetusan ya, perwetusan di Jawa Tengah. Memang karena, ya Alhamdulillah dalam 2-3 tahun terakhir, Kandang Uang memang punya beberapa mitra-mitra di wilayah Kota Sobo. Jadi, diundang sekalian nih. Sebenarnya saya di Jawa Timur nih ya. Tapi karena ada mitra-mitra kami di wilayah Jawa Tengah, juga diundang untuk diskusi. Dan harapannya bisa membawa petanakan kambing tumba, khususnya untuk petanakan ayat ini menjadi lebih maju, lebih sejahtera, dan juga tentunya lebih makhluk. Ya, Mas Sohib, terima kasih sekali sudah datang ke sini. Dan kita ada rencana untuk melangkah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Dan insya Allah untuk tahun depan itu kita bisa lebih baik lagi. Saya mau tanya untuk mengenai korban kemarin bagaimana, terus langkah apa yang jenengan jalankan lagi untuk ke depan lebih baik gimana, Mas Sohib? Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Nur. Sebenarnya ke sini itu dalam rangka ya silaturahmi. Jadi, saya juga masih ingat betul waktu pertama kali ternak 2014 itu ketemunya ya Mas Nur ini. Jadi, zaman dulu ya masih pemula, ternyata Mas Nur itu sekarang ya senior kelas berat. Untuk perkembangan di dunia tumba khususnya itu luar biasa. Dari 2014 sampai 2021 itu sungguh luar biasa. Perbedaan harga sama harga beli sama harga jual itu luar biasa. Antusias masyarakat sangat luar biasa juga. Jadi, pemula-pemula yang ingin berternak itu semakin hari itu semakin banyak ternyata. Alhamdulillah itu. Jadi, kita meyakini berternak itu kita bisa sukses di ternak. Asal ya ada syarat yang berlaku dengan ilmu, dengan silaturahmi, dan lain sebagainya lah. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih ke Mas Nur. Selaku dulu ya guru lah. Walaupun dia sudah apusi. Jadi, pernah kapusan ya akhirnya sekarang ya malah jadi konco dulur, konco dekat lah. Bukan ngapusi sebenarnya itu lika-liko dunia bisnis lah. Tapi, itu sebuah lompatan kita untuk menjadi lebih bermutu dan ke depan itu lebih profesional lah. Alhamdulillah sampai sekarang, dari 2014 sampai hari ini, saya masih menggeluti di dunia peternakan, domba. Alhamdulillah untuk korban kemarin sukses. Namun ada beberapa yang tidak sukses. Itu hal yang wajar lah di dunia kita ini. Dan ke depannya insya Allah, saya dan grup kita ingin membesarkan dunia ini, dunia peternakan, domba ini khususnya di arah Jawa Tengah ini semakin bergetar gitu loh Mas. Dan anak pemuda hari ini itu bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai seorang peternak. Jadi, jangan dipandang peternakan itu pekerjaan yang rendah. Jadi, jauh lah. Kalau nanti kita udah merasakan di dunia peternakan itu, hasilnya pun insya Allah lebih berkelas gitu loh. Kalau untuk sistem di manajemen kemitraan jenian gimana? Kalau seperti ya sesuai SOP kita, Mas. Jadi, membangun itu kan kadang menjiplak kita itu nggak bisa. Jadi, kandangnya si A sama kandang kita kan nggak bisa sama. Jadi, kita harus membuat SOP yang sesuai kita saja. Jadi, awal kita mulai dari fatening, terus keduanya kita punya sisi kuliner. Kuliner kita ada warung yang kita kasih nama warung sate tempur. Keduanya kita ada bisnis kita, unit usaha kita di Akika Siap Saji. Pengalaman-pengalaman yang dulu bisa diambil hikmahnya dan kita bisa berkumpul seperti ini. Pokoknya, terima kasih dan sukses selalu. Amin, amin. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT, semakin berkah, semakin lancar, ilmu kita bisa bermanfaat untuk teman-teman kita, masyarakat kita, dan lebih maju di kalangan pemuda ataupun di masyarakat kisah kita. Begitu kita bisa lanjut ke Mas Seno. Saya lihat ini bisnis AKK-nya, penternakanya semakin maju dan lebih maju. Oke, terima kasih Mas Nur dan teman-teman atas kesempatannya. Jadi, saya ingin sedikit berbagi terkait kondisi peternakan kambing bumbang menurut pandangan saya. Jadi, kondisi sekarang itu memang sudah jauh berubah dari pada saat kita memulai dulu. Kita dulu memulai itu akhir tahun 2014, ya sama Mas Nur juga lah, komunikasi dulu. Perkembangan untuk harga sendiri itu memang mulai dari akhir tahun 2017 atau 2017 awal sampai dengan hari ini, itu sudah masuk di angka 100% up kenaikan harga bakalan. Jadi, kalau dulu kita beli di angka Rp25.000 per kilo, kita jual waktu itu bisa di angka Rp30.000 per kilo ke mukaan. Kalau sekarang untuk beli bakalannya saja, kita sudah di angka Rp43.000, Rp45.000, terus ini bisa naik lagi kan. Itu elevasinya sudah luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Itu memang menurut pandangan saya sendiri itu tidak lepas daripada satu di samping minat daripada pelaku-pelaku bisnis ini yang sudah bermunculan. Termasuk saya kan pemain baru sebenarnya. Di samping itu juga kebutuhan konsumsi di Indonesia untuk kebutuhan daging domba itu sendiri. Kalau kita pelajari berdasarkan data kita per tahun, hampir mungkin gap konsumsi dengan supply dagingnya atau supply ternaknya itu konsumsi di angka 70%, supply-nya baru kuat di angka 30%. Jadi gap-nya itu masih tinggi sekali. Dengan adanya kondisi bakalan yang dulu murah kemudian sekarang mahal, kalau misalkan saya pada waktu itu memutuskan tetap untuk fokus di sektor on farm-nya atau di peternakannya saja, itu mungkin sudah tumbang duluan sih mungkin. Jadi pada waktu itu harga bakalan itu sudah di angka 27 ribu, masuk ke 30, akhirnya kita coba berpikir untuk mencari alternatif tetapi tidak lari dari bisnis ini. Waktu itu kita coba berpikir lari ke sektor hilirnya. Karena kalau untuk sektor hilir di bidang peternakan ataupun di bidang apapun, setahu saya margin profit-nya itu lebih tinggi daripada sektor on farm-nya atau di pabriknya. Kalau kita misalkan langsung berdekatan dengan konsumen, itu mungkin margin-nya itu bisa lebih tinggi, sehingga harapannya sektor hilir ini bisa menghidupi atau penopang tombak utama untuk hulunya. Waktu itu seperti itu, kita berpikir seperti itu. Dan Alhamdulillah kita belajar waktu itu untuk kita memilih memutuskan untuk lari ke agika catering. Kenapa? Karena bisnis hulu kita bukan breeding, bukan pembibitan, tapi kita memang fattening atau penggemukan. Jadi hasilnya dari peternakan itu kan domba yang gemuk-gemuk, siap potong. Akhirnya kita lari bisa sambungkan ke bisnis agikahnya. Dan Alhamdulillah untuk agikah sendiri, kita sekarang sudah ada di beberapa kabupaten sih untuk cabangnya itu. karena yang menurut hemat kami, kami punya kekuatan tersendiri dibanding kompetitor kami yang sekarang ada. Kenapa? Karena kita punya akses ke hulu itu lebih leluasa ke hulunya. Kita punya link teman-teman peternak di setiap kabupaten, kemudian beberapa link supplier juga. Jadi mungkin lebih kepada kenapa kita bisa bertahan selama berapa ya? Barunya 7 tahun lah ke belakang itu. Karena kita coba menggali potensi dari bisnis ini yang bisa menghasilkan cash flow lebih bagus daripada on farm-nya. Di samping itu, beberapa tahun terakhir kita juga sudah mencoba mengolah kotorannya. Kita coba mengolah jadi kompos dan media tanam. Waktu itu kita coba-coba atau riset sesaat sih pada waktu itu, tapi sambil praktek dengan modal seadanya. Waktu itu kita coba bikin percobaan sekaligus prototipe lah. Tapi bisa disekalakan lebih besar nantinya. Harapannya kayak gitu. Dan kita coba kemarin, satu tahun ke belakang kalau untuk kompos, pas masuk pandemi itu berarti, kita coba bikin media tanam sama mengolah kompos. Alhamdulillah, respon pasar juga bagus ternyata mas. Jadi kita malah kehabisan kotoran hewannya. Dan kalau misalkan kita bikin analisis usaha untuk kompos itu, ternyata jauh lebih menggiurkan di bisnis komposnya itu. Jadi mungkin dari kami bisa pertahan dengan melihat kondisi yang ada, kira-kira pasar butuh apa sih kayak gitu. Untuk ini mas, kebutuhan bisa dihitung misalkan per bulan berapa mas? Jadi kebutuhan domba-nya? Kalau untuk domba, untuk sembelian kita sendiri di Akika itu, di range sekitar 60-an ekor up sedikit lah. Karena kita baru mulai juga, belum lama sih, kalau kita fokus di Akika memang 2 tahun ke belakang. Cuman menurut kami, di angka itu juga sudah luar biasa. Di samping hasil pengemukan kita juga lari ke Jagal. Utamanya biasanya di sekitaran Pemalang, Tegal, Kabupaten Pekalongan. Kalau untuk hasil potongan, hasil pengemukan biasanya di angka 200-an ekor sebulan untuk hasil kemukannya. Tips untuk teman-teman, walaupun kita istilahnya masih muda-muda, ataupun siapapun itu, misalkan masih usia muda itu, jangan ragu, jangan minder dengan yang sudah memulai lebih dulu. Artinya yang penting, belum tentu, walaupun mereka lebih senior dari kita itu, mereka lebih superior dari kita. Yang penting kita mau belajar, memulai, terus sering-sering melakukan evaluasi, artinya bisnis yang sudah kita lakukan seperti apa, kita terus gali potensi pasarnya yang masih dibutuhkan itu kayak apa. Mental beja. Siap. Saya lanjut ke Mas Hoyri ya. Mas Hoyri, saya lihat di YouTube, di Facebook, meski dari dulu sampai baru hari ini kita baru bertemu, mungkin insya Allah kita sudah lebih akrab, meski kita baru pertama bertatap muka saat ini. Saya melihat di Nyenengan itu bagus, banyak menjadi panutan untuk teman-teman. Nah ini makanya kita silaturahmi di sini itu, biar supaya sama-sama merangkul dan tidak ada kata saingan atau menyaingi. Tapi kita lebih akrab dan tidak ada kata membedakan kue cahwingi, kue cahanyar, kue cah tuwo, jangan. Nah inilah kita ini harus menjadi panutan atau teman-teman baik orang yang senior atau yang junior, kita sama. Kita cuma menanya waktu mendahului prakteknya saja. Sebenarnya kalau ilmu mendalami atau kesuksesan kita atau tidak kesuksesan kita adalah niat kita benar-benar untuk usaha. Makanya ini terima kasih sekali Nyenengan sudah datang kemari dan saya minta pengalaman Nyenengan yang bisa saya disampaikan sama teman-teman kita peternak. Seperti itu Mas. Terima kasih Mas Nur. Jadi saya ini peternak ini ya, kota ya. Jadi tempatnya di kota, di tengah perkampungan, di kota Madin sana, lahannya nggak luas, sangat-sangat sempit, sangat-sangat minim. Dan yang pasti dengan keterbatasan itu ya tetap mulai kan gitu, tetap memulai dulu, tetap action. Jadi saya mulai dulu 2012 Mas, ya 2012 bekal pengalamannya Magan. Jadi memang saya di SMK dulu, 2011-an ada program ini ya, prakerin atau PKL ya biasanya SMK ya. Biasanya saya kimia sebenarnya, bukan peternakan. Cuma saya lebih suka kimia organik, lebih suka fermentasi, bakteri, dan sebagainya itu kan kalau di sekolah makanan tiap harilah. Sehingga ketika dapat kesempatan magang di pabrik pupuk organik, yang di situ ternyata integrated farming. Juga ada peternakannya, ada pertaniannya, ada pengolahan pupuknya, itu jadi langsung klik gitu ya. Cepat ngantol gitu ya, karena sudah punya dasar kimia organik tadi. Kemudian saya lihat juga boss saya waktu itu juga hidupnya oke banget, lebih dari cukup, kemudian tenang, nyaman gitu ya. Sehingga kemudian di doktrin mungkin ya, nanti kalau sudah lulus, SMK kan kerja ya ke pabrik. Seperti itu ya, karena saya emang yakin ya, coba aja yuk, coba. Saya coba, dulu karena belum tahu pasar lokalan ya, kita main-main kurban ya. Beli 30 kuasa sebelum kurban, nanti dikembukan, atau kalau nggak ya pokoknya nanti nggak mati, nanti udah ganti harga. Seperti itu, kemudian, oh ternyata ada hasilnya. Nah, barulah mulai untuk yang harian. Harian ini karena belum tahu ilmunya yang pertama masih yuk, jadi pelihara yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu adalah satu ilmu yang sangat penting, atau istilahnya patokan berbisnis. Jadi kalau kita berbisnis ya, pelihara sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu nggak pasarnya mintanya Jawa, saya peliharnya domba. Hariannya jualnya setengah mati ini susahnya. Kalau pun laku, harganya pasti sangat-sangat rendah, sangat-sangat murah. Nah, ini suatu pembelajaran, suatu ilmu yang ketemunya karena praktek, karena mulai gitu ya. Nah, jadi saya bersyukur sebenarnya di era sekarang itu kan enak banget ketebutuhan informasi ya. Jadi channel-channel YouTube yang membahas terkait dengan kesuksesan peternak, tips dan trik itu banyak banget. Termasuk di channel ini juga kan, sehingga membuat kita itu terinspirasi, tergugah terus. Ternyata ada di sana peternak yang sukses. Oh, Mas Nur di Bojan saya juga ngamati juga, Mas. Sejak dulu aku pengen banget. Ya, gue senangnya ke sini, Pak. Rutenya ke mana masih belum dapat akses juga. Belum ada keberanian juga untuk keliling ya waktu itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sekarang mendapat kesempatan silaturahmi ini dengan Mas Soker, dengan Mas Sen. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Ini adalah mimpi lah, mimpi yang sudah jadi kenyataan bisa kumpul sama teman-teman. Tapi juga karena tadi tempat saya di kota, kemudian populasi yang nggak bisa banyak, maka yang saya pilih adalah pola kemitraan. Karena emang nggak nyukupi kan gitu ya. Kemitraannya di mana, Mas? Eh, kami ada dua. Dua fokus. Untuk yang di wilayah Jawa Timur, di Madiunda sekitarnya, saya pakai khusus pola kemitraan breeding. Kemudian kalau untuk yang di Jawa Tengah, di Wanosobo, ini khusus yang fetening. Jadi sebenarnya nyambung. Apa? Terutama untuk jenis ini ya, jenis dombos, Mas. Jadi kalau hari ini saya lagi ngefans banget. Suka banget 2-3 tahun terakhir ini untuk ngulik dombos, ngulik Dumbawono Sopo yang harganya cukup terjangkau. Tapi kualitas dagingnya ataupun ADG-nya ya, itu oke banget. Sehingga ya tak sambungin aja, Mas. Yang di supply bakalan yang ada di sekitar Madiun untuk dibawa ke Jawa Tengah. Malang faktanya sendiri, Jawa Tengah ini konsumsinya gede banget. Daripada saya di Jatim. Daripada di Surabaya. Kalau di Jatim kan kota besar yang serapannya gede ya antara Surabaya, Malang lah. Tapi tetap kalah dengan tegal, pekalongan yang luar biasa lah istilahnya pasarnya. Makanya kalau saya realistis, oh ini barangnya pun juga gampang. Karena kita berbekal, tadi ya berbekal ilmu di Madiun. Arti beternak bukan hanya sekedar beternak teman-teman. Jadi kadang-kadang kita nggak berani untuk melakukan riset ya. Nah jadi beternak biasanya kan hanya beternak aja. Tapi dengan keilmuan atau misalnya dengan percobaan riset itu ternyata ada hasilnya. Karena bisa diduplikasi ternyata. Dan arti sekarang ini kan hasil dari riset kami yang di Madiun. Teman-teman mitra itu kan nggak perlu melakukan uji coba lagi. Tinggal yang penting manut SOP. Ya seperti yang katakan Mas Akif tadi. Insya Allah bisa makmur. Karena memang sudah terbukti ataupun sudah proven lah. Sudah kita alami kegagalannya. Sudah kita mengalami pahitnya seperti apa. Kita tahu pakan ini ternyata nggak cocok misalnya. Atau bakalan bebet sekian nggak cocok untuk pengemukan misalnya. Atau terlalu lama lah itu. Tinggal petang-petang sekarang ini tinggal. Mitra-mitra itu tinggal ngikut aja Mas Manut. Seperti itu aja. Insya Allah makmur. Karena memang kami sendiri. Jadi pekandang uang tidak bisa gede kalau tanpa mitra itu. Saya mengakui. Saya nggak akan nggak bisa berkembang kalau mitra saya nggak berkembang kan gitu. Akhirnya ya kita bagaimana pola berpikirnya memajukan ke mitraan tadi. Mitra-mitra tadi atau teman-teman peternak. Ketika mereka makmur otomatis kami di kandang uang bisa makmur. Makanya ya kita berusaha sebaik mungkin bagaimana membuat metode yang simpel. Peternak itu yang simpel yang yang istilahnya menggunakan teknologi ya. Pengembangan teknologi inovasi. Dan itu bisa tentunya bisa ditiru Mas oleh mitra-mitra saya seperti itu. Benar. Terima kasih sekali dari Mas Wairi. Tujuan saya juga di sini ada lebih dari ini Mas. Jadi kita ini kebutuhannya banyak ya. Dan kita bisa melihat pasar-pasar yang lain. Baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu kebutuhannya sangat luar biasa. Dan kita jangan nyaman saja di posisi fattening. Paling tidak kita sadar lah untuk breathing biar sedikit-sedikit. Mungkin kan kita banyak orang kampung ya. Peternak desa. Ya syukur-syukur bisa ngembangin untuk produk-produk kita yang ibaratnya. Domba-domba kita yang unggul bisa dikembang biarkan. Jangan cuma bisa motong saja. Biar supaya tetap Indonesia itu tidak langka datalan atau kambing atau tunda ya. Itu PR kita sebenarnya Mas. Itu PR kita. Dan yang salah satunya adalah yang saya maksud tuh. Yang saya mau. Kita jangan ada kata saingan atau menyaingi. Intinya disini kita tidak pamer. Bertemu seperti ini kita tidak pamer ke peternak lain. Tapi memberikan motivasi bahwa kita itu guyup. Tidak ada kata saingan atau menyaingi. Intinya pejeki kita itu akan banyak. Apabila kita teman jadi banyak. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman. Tetap sukses, tetap lancar, berkah. Dan kita saling bantu-membantu. Saling mengisi. Terima kasih sekali untuk channelnya. Kita sudah merasa terbantu. Dan sangat terima kasih untuk kita bersama. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Peternak Kambing Indonesia. Peternak Indonesia Jaya! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.